Cuma yang jelas Malaysia walaupun penduduknya 50-50 Antara umat Islam dengan non-Islam Tapi di Inggrisnya sebuah suatu ulama itu Kalau gak salah hampir 100 dia itu Berarti lebih lama dulu pada awak ya? Iya Oke Yang berangkat sekarang upama Jadi akan masuk porsinya berangkat sekarang Tahu-tahu Semudian dulu dia meninggal Dia boleh memindahkan Melimpahkan porsinya kepada Berarti ada juga kasusnya Menyulah mendaftar Kira-kira tidak Secara rukun, syarat, semacamnya Tidak memenuhi Batalnya baik Batalnya mendaftar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunsanak sadonyo Dunsanak langgam Kaliko kita basuh balik di podcast langgam Nah Kaliko Basamuambo Desbi sugari Selama Perbincangan ini Akan memimpin podcast langgam Nah Kaliko Kita bincang-bincang Mengenai Haji Basamu Bapak Dr. Andrus Haji Zilwadi Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Para Pencinta Dunsanak langgam Oke Jadi Bapak Aku dari bidang haji Kandunggil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Pak Tanya coba Apa Posenya tegas Kalau Santai Kalau di bidang haji Itu Di kantor Wileh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Itu ada bidang haji Bidang penyelangan haji Dan umrah Disitu ada Lima Ketua tim Di bawah Kepala bidangnya Oke Salah satunya Saya di bidang Di ketua tim Bina haji Bina haji Di bidang haji Itu Yang paling utama Sekali Pekerjaannya Itu Membina Jama haji Yang akan berangkat Ke Tanah Suci Mekah Calon jama haji Oke Kalau kini kok Mbak antusias Masyarakat Untuk haji Pak Semakin meningkatkah Atau semakin menurunkah Eh luar biasa Kalau kini Sangat luar biasa Itu terbukti Dengan Semakin panjangnya Waiting list Di Sumatera Barat Berat tahun kini Pak Kalau misalnya Ambu daftar kini Beratlah Kalau mendaftar di 2023 kini Itu 20 sampai Tahun ke depan 20 sampai Tahun ke depan Kalau kini Misalnya Mbak antusias Mbak antusias Berarti Mbak antusias Mbak baru Bisa Ancak Mbak antusias Ini Ini Karena Haji muda Haji muda Boleh Mendaftar Sekarang Jadi Waktu muda Kalau Mbak 24 Tahun Nanti Waiting list Nya Pas Kita Umur 50 Masih Cukup kuat Kalau Kalau misalnya Mendaftar Ada Haji muda Ada Ada Batas Bawah Atau Bullyah Anak Baru Lahir Sekarang Umur 12 12 Boleh Umur 12 Lebih Bisa Oke Sebab Sebab Yang Mendaftar Betul Itu Umur 18 Atau Sudah Berkeluarga Oh Pertamunya Apa Oke Berarti Kini Haji muda Program Haji muda Dimulai Dari Umur 2 Boleh Bisa Mendaftar Oke Nah Kalau Misalnya Pak Kalau Banyak Daftar Kalau Ada Haji Muda Ada Nantutu Ada Tutulah Lalamubana Menunggu Ada Skala Prioritas Gitu Ya Kalau Sekarang Namanya Umpamanya Dia Udah Umur 60 Tahun Buruk Buruk Rizki Untuk Pergi Haji Lansia Itu Ada Kehurusannya Khususnya Begini Kemarin Dari KMA Kementerian Agama Itu Untuk Lansia Itu Dikatakan Lansia Sudah Berumur 65 Tahun Lansia Awal 65 Tahun Kalau Dia Udah 65 Tahun Dia Boleh Mengajukan Untuk Bisa Haji Cepat Berangkat Cepat Tapi Dengan Cetatan Porsinya Masih Juga Dipertimbangkan Kalau Masih Ada Yang Di Atas Dia Umurnya Lebih Di Periode Ya Teman Sudah Masuk Berangkat Cepat Berarti Tidak Perlu Nunggu 20 Pertah Tidak Bersah Karena Dia Lansia Oh Gitu Ah Lansia Lansia Mendaftarkan Nama Ambo Bisa Lansia Itu Boleh Kalau Udah 65 Tahun Umurnya Kalau 65 Tahun Umurnya Bisa Dipacap P Sudah Dikategor Lansia Sudah Bisa Diusultan Untuk Di Percepat Di Percepat Misalnya Tahun Bisua Tahun Waktu Dekat Kita Masih Apa Juga Porsi Seandainya Dalam Porsi Yang Sama Ada Yang Lebih Tua Dari Dia Itu Yang Di Percepat Oh Oke Masuk Kategori Bisa Berangkat Cepat Oke Siap Siap Itu Buka Pangan Nawa Bagi Mungkin Di Sana Di Rumah Nani Menghajikan Memberkankan Haji Urang Tuh Nyo Amak Bapak Kakek Nenek Nyo Masih Hidup Masih Pengen Bana Nyo Ikui Adu Juo Rasaki Bisa Diprioritaskan Nggak Perlu Nunggu 24 Tahun Kau Beritahu Pak Kalau Nggak Cerita Aja Nggak Tahu Tentang Eko 65 Tahun 65 Tahun 65 Tahun Nah Kalau Menunggu Cukup Lamojo Menunggu Itu Kan Emang Di Kan Ada Beberapa Tahun 25 Tahun Kalau Di Negara Lain Apa Bervariasi Tergantung Itu Kan Untuk Berangkat Haji Itu Kuota Itu Per Satu Permil Dari Umat Islam Jumlah Umat Islam Kalau Umat Islam Sedikit Tentu Nggak WT Inggris Nggak Seberapa Cuman Yang Jelas Malaysia Walaupun Negaranya Penduduk 50 50 Yang Umat Islam Yang Non Islam Tapi Inggris Suas Suas Suku Lama Itu Kalau Nggak Salah Hampir 100 Berarti Lebih Lampu Lampu Pada Wak Ya Oke Jadi Mereka Tetap Juga Mudah Kutar Nggak Peduli Itu Menyangkut Tentang Kuota Tadi Itu Pak Kan Amboy Baco Baco Berita Nonton Di TV Kan Kuota Haji Indonesia Ditambah Oleh Arab Saudi Misalnya Ditambah Sekian Ribu Sekian Puluh Ribu Nah Itu Berarti Semakin Terbuka Lebar Untuk Orang Orang Awak Pai Haji Lebih Cepat Dari Biasanya Jadi Hampir Setiap Tahun Terakhir Kita Dapat 10.000 Sekarang Dapat Tambahan Itu Sudah Kesepakatan Ketika Menteri Agama Kemarin Ke Arab Saudi Itu 20.000 Kita Tambahan Dari Kota Dasar Kita Berarti Kan Ada Sekitar 230.000 Jam Haji Dari Indonesia Besok Itu Otomatis Nggak Kalau Mempersingkat Memperpendek Waiting List Karena Ada Angsurannya 10.000 10.000 20.000 Berarti Yang Misalnya Menunggu 20 tahunan Bisa Jadi Lebih Capek Cuman Anehnya Kita Di Indonesia Walaupun Begitu Makin 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 10.000 10.000 Tetap Saja Waiting List Nambah Terus Karena Kalau Kita Sumatera Barat Setiap Tahun Kita Mengembangkan Jamaha 4.613 Orang Jamaha Jadi Yang Mendaftar Lebih Sekarang Sudah Sekitar 80.000 Oke Cukup Cukup Tinggi Sangat Tinggi Di Indonesia 24 Tahun Oke Ada Yang Menarik Tentang Haji Ada Beberapa Orang Yang Pergi Haji Berkali-kali Bukan Sebagai Petugas Tapi Haji Berkali-kali Apakah Itu Diperbolehkan Atau Dari Kementerian Agama Sendiri Membatasi Dulu Tunggu Yang Yang Alun-Alun Sekarang Ada Pembatasannya Sekarang Pembatasannya Orang Yang Sudah Berangkat Haji Baru Boleh Dia Mendaftar Lagi Dia Berangkat Haji 2023 Pulang Belan Mei Besok Dia Pulang Awal Juni Pulang Ke Indonesia Uangnya Masih Ada Masih Banyak Masih Bisa Ditinggok Rata-rata Orang Yang Pergi Haji Sampai Di Tempat-tempat Doa Yang Mustajab Mereka Pasti Berdoa Ya Allah Kembalikan Saya Kesini Lagi Panjang Panjang Umur Saya Saya Kembali Saya Pengen Kesini Lagi Nah Dibatasi Sekarang Batasnya Gini Orang Yang Sudah Berangkat Haji Pulang Di Haji Dia Bisa Mendaftar Itu 10 tahun Setelah Haji Terakhir 10 tahun 10 tahun Kalau Barang 2023 20 30 30 Kalau Umurnya 60 Tambah 70 32 Tambah Wating List Sebab Sekitar 32 Itu Sebabnya Kita Berwantah Wanti Kepada Masyarakat Supaya Berhaji Itu Kita Betul-betul Memaksanakan Ibadahnya Pahipurna Karena Kesempatan Kita Berhaji Itu Cuma Satu Kali Semua Hidup Kita Kalau Kita Peraturannya Seperti Itu Sudah Pasti Satu Kali Semua Hidup Kita Berhaji Kesempatan Itu Jangan Disia Siakan Kesempatan Itu Terus Kalau Misalnya Awak Daftar Inilah Mulai Buka Pendaftarnya Pak Pendaftar Terus Setiap Hari Setiap Hari Terus Setiap Hari Kerja Seti Tutup Oh Habis Tutup Blok Sangkut Kayak Daftar Keraju Dibuka Kerja Setiap Hari Setiap Hari Kerja Oke Kini Kisaran Barat Pak Baya Haji Jalur Regular Regular Oh Yang Kepada Itu Kan Menteri Agama Misur Kan Baya Haji Sekitar 105 Juta Ya Cuman Dari Hasil Rapat Rapat Kerja Antara Kementerian Agama Dengan Komisi 8 DPR Yang Komisi 8 Itu kan Yang membawahi Masalah agama Ya Betul Maksudul Haji Di situ Akhirnya Sudah Sekitar 15 Harilah Lebih Kurang Akhirnya Putuslah Bahwa Baya Haji Itu Untuk Nasional Itu 93,4 Juta 93,4 Juta Oke Lumayan Ya Tapi itu Bisa dicicil Oh ya Bisa dicicil Menteri Alamah Membolehkan Kepada Jamaah Untuk Mencicil Atau Mansur Boleh Dibolehkan Boleh tanggal 9 Juni besok Angsurannya Barakali Terserah Terserah Tidak ada Pakai Kali-kalinya Berado Ada 500 Ribu Baya Dulu Sampai Memenuhi Sampai Dia Apa Kalau Misalnya Itu Angkanya Flat Pak Misalnya Pak Pas Mendaftar Angkanya Di 93,5 Di Tahun Besok Akhirnya Dana Haji Tapi Yang Harga Tetap Di Harga Pertama Pak Baya Pertama Yang Yang Kini Itu Diperuntukkan Untuk jamaah Yang berangkat Besok Yang 93,4 Itu Untuk jamaah Haji Yang Yang berangkat 2024 Bukan setiap Tahun Itu Karena Biaya Haji Itu Kan Kita Apakah Dollar Kalau Dollar Naik Ya Naik Pula Siap Siap Kalau Awak Terdaftar Misalnya Contohnya Untuk 93,5 Kan Mengansur Bisa 20 Tahun Lagi Selama 20 Tahun Itu Bukan Yang Mengansur Ini Yang Yang Berkat 2024 Saja Bukan Untuk Seluruh Jamaah White List Bukan Untuk Yang Berangkat Yang 93,4 Untuk Jamaah Yang Berangkat 2024 Oh Bukan Diperuntukkan Seluruh Jamaah Yang Bukan Besok Lain Pula Mungkin Tahun 2025 Belum Tahu 90 Sekian Sekarang 93,4 Siap Pak Ada Beberapa Kasi Cili Pak Kalau Misalnya Si Calon Jamaah Aku Kan Menunggu Cepat Lama Pak Yang Namanya Umar Kan Nak Tahu Pak Kiranya Dalam Di Masa Ini Terjadilah Meninggal Dunia Boleh Dikantikan Sekarang Namanya Pelimpahan Porsi Boleh Apa Namanya Pelimpahan Porsi Pelimpahan Porsi Oke Bumamanya Jamaah Yang Yang Berangkat Sekarang Bumamanya Dia Dia Masuk Porsinya Berangkat Sekarang Tahu Sebelum Yang Lalu Dia Meninggal Dia Boleh Memindahkan Melimpahkan Porsinya Kepada Anak Kandung 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 Masuk Dibadaftarkan Pak Didaftar Ulang Lagi Pelimpahan Porsinya Kandung Berarti Bukan Pas Mendaftar Misalnya Adaftar Aku Calon Ahli Waris Yang Akan Menggantikan Sekar Tiko Kalau Meninggal Itu Pun Nanti Yang Meninggal Saya Mereka Saya Berangkat 2004 Meninggal Berangkat Nanti Seluruh Alih Waris Dia Berembuk Siapa Yang Kepai Yang Kepai Diputuskan Itu Nanti Dibawa Ke Kakan Will Nanti Yang Porsinya Tetap Ambil Itu Dia Berangkat Yang 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 Berangkat Dia Tapi Harus Berangkat Pak Bisa Diundur Satu Dua Tahun Boleh Diundur Pak Balik Aslah Piti Pak Tergantung Kepada Jamaat Biasanya Jarang Yang Mengambil Ruangnya Kembali Kecuali Ada Yang Menghasut Ini Yang Kadang Dihasut Bu Pak Lama Lama 25 Tahun Lama Cak Umrah Aja Ada Uang Untuk Umrah Aja Kadang Jamaat Kita Ada Yang Tapi Kebanyakan Seperti Itu Setelah Datang Dia Ke Kemenang Kemenang Ada Kasih Haji Kita Wanti-wanti Kepada Kawan-kawan Di Daerah Kota Kalau Yang Seperti Itu Kita Kasih Pengertian Jangan Sampai Mengambil Kembali Karena Sudah Niat Sudah Allah Catat Itu Di Tidak Wapun Sana Itu Niat Pun Bisa Di Sekarang Di Aturan Sekarang Itu Jamaah Yang Sudah Memasukkan Memayar Biaya Haji Awal Itu Sudah Dalam Undang Sudah Sudah Haji Dia Kenapa Dia Sudah Haji Dia Sudah Membayarkan Sebahagian Islat Haji Tidak Perlunasan Kalau Sudah 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 jadi itu udah malah sekarang udah ada nama calon haji sekarang enggak ada lagi udah masuk itu udah haji dia lah haji namanya pak ya apalagi lah mbak iya lebih separuh kan istrataannya udah sebagian dari istrataannya sudah dilakukannya kalau kayak gitu misalnya kan taklah orangtua meninggal lah misalnya kan awak menggantian misalnya awak menggantian tuh eh kok masalah pahalo sih itu diniatkan untuk orangtua gitu ya pak ya Oh bukan bukan ya kalau diniatkan itu namanya apa padahal haji namanya padahal haji itu yang boleh lakukan padahal haji itu orang sudah berhaji Oh yang belum berhaji siap-siap ikut banyak dapat bahasan tentang haji orang yang boleh memadahkan haji itu orang yang sudah haji orang yang sudah haji oke Nah, apa yang kamu bagi calon jama'ah haji dipersiapkan selain uang Pak? Oh ya, sekarang hasil dari Muzakara Haji kemarin di Jogja, kesehatan menjadi istatahat mutlak, jadi jama'ah itu boleh mendunasinya, kalau dia istatahatnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Masalah dua tahap, kalau tahap pertama dia tidak istatahat, dia bisa masuk ke tahap kedua untuk istatahat lagi. Tapi kalau di tahap pertama sudah istatahat, itu sudah boleh dia melunasi, mengansur, mencicil biaya haji sudah boleh. Berarti ada juga kasusnya mendaftar, tidak secara rukun, syarat, semacamnya tidak memenuhi batalnya mendaftar? Bisa batal, bisa mundur. Boleh mundur. Boleh mundur ke berikutnya, mundur itu boleh dua tahun berturut-turut. Oke. Jadi boleh dia mundur untuk memulihkan kesehatan. Mungkin karena kesehatan dia tidak bisa berangkat. Ya, betul. Mungkin saja karena penyakit yang menular, karena kategori-kategori penyakit itu kan tertentu itu. Ya. Kalau orang kesehatan itu menyatakan dia tidak istatahat kesehatan, dia bisa menunggu mundur dulu satu tahun atau dua tahun ke depan. Maksimal dua tahun ke depan. Boleh. Silakan tidak salah. Oke. Siap-siap. Terus. Dan itu dia boleh melimpahkan. Boleh melimpahkan. Tadi kan apa? Pelimpahan porsi kan meninggal. Betul. Ada satu lagi pelimpahan porsi itu. Kalau dia punya penyakit yang tidak mungkin, penyakit itu sembuh. Tidak memungkinkan untuk setidaknya berperjalanan jauh. Itu dinyatakan oleh dokter. Oke-oke. Oleh orang kesehatan. Siap. Terus. Mengenai. Itu kan untuk calon jamaah hajin apa? Kalau untuk petugas Bapak? Sekarang kita kan lagi mempersiapkan itu. Memang itu step by stepnya gitu. Kemarin jamaah hajin udah mulai verifikasi. Jamaah hajin udah. Udah ada yang bikin. Bikin paspor. Ya kan. Seluruh Sumatera Barat ini udah mulai. Yamaah. Menulis paspornya. Sudah ada yang dapat paspornya. Jadi Sumatera Barat tidak ada itu. Untuk petugas. Kalau kita kan di Sumatera Barat. Kota kita 4600 sekian. Kalau satu koloter itu 393 jamaah. Kita masuk petugas. Itu ada sekitar 12 koloter kita. Oke. 12 koloter. Kadang ada tambahan satu koloter cadangan. Jadi kemungkinan besar kita ada 13 koloter. Mungkin yang fake itu 12 koloter. Siap. Ada cadangannya satu koloter. Ada kemungkinan. Setiap tahun ada itu. Selalu ada cadangan. Oke. Jadi. Untuk jamaah itu. Supaya dia. Teratur. Kompak. Dan. Terarah lah. Terarah ibadahnya. Sempurna. Paripurna. Karena seperti saya katakan tadi kan. Haji itu kan satu kali dalam setahun depan. Seumur hidup. Seumur hidup. Cuman sekali depan. Perlu dikawal. Karena kita pemerintah. Kita. Punya tugas. Melakukan pembinaan. Pelayanan. Dan. Perlindungan jamaah. Nah. Sebagian tugas itu nanti akan diambat oleh petugas haji. Oke. Nah. Untuk. Pertugas haji ini. Pusat. Dalam hal ini Kementerian Agama Pusat. Itu melimpahkan ke provinsi. Untuk merekrut. Yang pertama. Petugas haji. Yang. Kloter. PPIH Kloter. Siap. PPIH Kloter. Satu lagi. PPIH Non Kloter. Yang Non Kloter itu namanya PPIH Arab Saudi. Oh. Berarti untuk menunggu disitu ya Pak ya. Yang Non Kloter nunggu sana. Yang Non Kloter. Yang bersama jamaah itu namanya PPIH Kloter. PPIH Kloter itu terdiri di lima tuh. Banyak loja banget. Ketua Kloter, Pembing Ibadah, Dokter, dan Perawat dua. Oke. Yang kita Kementerian Agama menyiapkan dua. Ketua Kloter dan Pembing Ibadah. Siap. Ini lagi jalan. Kemarin sudah dilaksanakan. Channel 21 kemarin. Pelaksanaan. Tes tahap satu. Untuk. Pertugas Kloter dan Non Kloter tadi. Itu bukan untuk umum. Bukan. Oh bukan. Bukan. Umumnya umum setengah umum lagi. Setengah umum. Maksudnya begini. Yang di rekrut itu yang diambil itu. Itu dari ASN Kementerian Agama. Kemudian yang kedua. Dari Ormas Islam. Ormas Islam. Kemudian Perguruan Tinggi Agama Islam. Kemudian Pondok Pesantren. Oke. Masing-masing itu ada rekomendasi. Ada rekomendasi. Masing-masing ada rekomendasi. Bukan untuk umum. Tapi dia umum. Tapi umumnya. Umumnya. Dengan syarat tertentu. Umum dengan syarat tertentu. Ya. Bencana wak kendaftar lah. Atau bisa PYG gratis lah. Tapi biasanya. Biasanya kalau. Ya. Kalau bagian wartawan gimana ya. Itu pusat kalau gak salah. Pusat. Pusat. Pusat itu. Oke oke. Ya kan gak ada juga wartawan untuk meliput. Ada teman. Satu. Umas kita. Sirina namanya. Kemudian hampir lulus dia tuh. Di pusat. Itu. Bagian. Umas itu. Oke. Siap. Besok. Besok. Itu tahap kedua. Oh bisa tahap kedua. Tahap pertama itu. Kita luluskan. Masing-masingnya dua. Dua apa. Dua. Dua kelipatan. Pembing ibadah itu ada tiga belas keloter. Oke. Tiga belas ke dua. Dua enam orang. Kita luluskan. Yang ketua keloter juga. Dua enam. Kemudian yang. Non keloter itu ada kita. Sembilan. Sembilan. Ada lima layanan. Layanan. Konsumsi. Transportasi. Akomodasi. Siskohat. Dan ibadah. Oke. Di lima layanan itu ada. Kita. Dibutuhkan sembilan orang. Petugas. Jadi hari besok. Itu. Tahap kedua. Kan berjibaku. Mengadu nasib. Untuk bisa berangkat. Oh. Mengawal jamaah. Ada sekitar 70 orang. Siapakah yang paling beruntung. Ah. Iya. Oke. Itulah. Bincang-bincang Wak. Desana langgam. Bahasamu Wak. Dr. Ranjus. Haji Zilwadi. Dari bidang. Haji Kanwil. Kementerian Agama. Profesi Sumatera Barat. Kok. Ibanah. Pembicaraanku. Walaupun singkat. Padat. Dan. Banyak wawasan. Dan terbuka. Terutama untuk Pak. Pribadi. Ada hal-hal yang. Salamu. Jadi pertanyaan. Mungkin jadi pertanyaan juga. Bagi pemirsa dirumah. Sanak-sanak langgam sadonyo. Dan. Hariku. Alah terjawab. Oh. Sebagian kecil. Masih banyak. Pastinya ya Pak. Biasanya. Pertanyaan yang sering muncul apa sih Pak. Sebelum Pak. Closing Pak. Masalah. Biaya haji yang sering. Biaya haji. Kenapa kok begitu pun. Kemarin tuh ributnya. Kok 105. Tegak-tegaknya Menteri Agama. Kan baru usul lah. Baru usulan. Usulan tuh biasa-biasa aja. Itu kan sudah dipertimbangkan pula. Kenapa 105. Gak mungkin pula Menteri Agama akan menyusahkan. Betul-betul. Rakyatnya kan. Betul-betul. Tentunya alah di breakdown ke bawah. Kemudian masalah apa juga. Masalah. Pendampingan sama. Apa. Sama. Penggabungan. Yang kemarin kan tidak ada pendampingan. Tidak ada penggabungan. Kalau orang tua ya pergi aja sendiri. Ada pendampingan. Betul-betul. Yang sakit-sakit. Yang istrinya sakit. Padahal suaminya bisa gabung. Tidak berangkat. Tidak diberangkatkan. Karena memang tidak ada aturannya. Mudah-mudahan. Dan besok. Kelihatannya akan dibuka lagi. Kelihatannya. Karena di. Di. Perlunasan tahap kedua. Ada dibunyikan disitu. Ada kemungkinan pendampingan sama. Penggabungan. Oh. Karena itu penting sebetulnya. Betul-betul. Kalau ada. Orang tua yang udah 80 tahun umurnya. Ya kan. Dan mungkin bisa. Oleh lima. Lima petugas kloter itu bisa. Mengayong. Tak ada yang luarnya ada pak. Tak ada yang luar ya. 07 per 2 bu. Oke. Siap. Nah. Emento. Hajiku. Nah. Haji. Kau kan. Eh. Kau. Kau dilua sama balcony. Pak. Di. Luar pembicarakan. Mengenai. Perhatikan. Kalau di orang. Jak sky kau cukup unik Lesh. Aduh. Apa. Penambahan nama. Dia bagi orang. Makan. Ada beberapa. Haji, haji, haji Itu barangkali Adat atau kebiasaan Cerika serang Indonesia Jadi kalau sudah berangkat Ke Mekah itu, ya haji Dan itu dulu Ini karena Pergesaran nilai yang berangkat Pergesaran nilai yang berangkat Kalau dulu Memang orang haji itu, orang yang pulang haji itu Penghormatan kepada mereka itu biasa Jadi pulang haji Dia ke masjid Duduknya di sahab depan Kadang-kadang dia dikasih pula Kesempatan memberikan wejangan-wejangan agama Usia-usia singkat Dihormatin betul Kalau sekarang udah biasa-biasa Mau haji Mungkin karena Perubahan nilai itu Atau memang haji itu Memang kita sudah banyak Masyarakat kita sudah banyak haji Tambah mungkin jaman dulu Untuk payah jiko Nihak kapal Oh mah sulit Membutuh perjuangan luar biasa Walaupun kini Mereka ada tujuh Luar biasa-biasanya gini Kalau dulu barangkali Untuk tempat mungkin Tidak seperti sekarang Di Arafah Punca haji itu kan Di Arafah Muttalifah Minah Kan punca haji itu Iya betul Kalau dulu masih sedikit Iya Orang yang berangkat haji Kalau sekarang Kalau sekarang Semua lah Jaman kita Gak ada tempat Sampai Di tenda itu Betul-betul Di luar tenda Terpaksalah Para petugas ini Apa Bersambar Jaman dalam tenda Dia dilihat tenda Yang apa lagi Memang udah membeludak Amin luar biasa Cuma Tidak terbayang pun Boleh kita nanti Yang tambahan 20 ribu ini Iya betul Teman membeludak Sekarang Minah itu udah Minah jadid Sebenarnya kan Haji itu Cuma beberapa hari Yang kayak Cepat tadi Cuma beberapa Kawasan Tanggal 8 Berangkat 9-10 10-10 11-13 Zulijah Tapi emang Jadi Berhari Ampiasa Berhari Total Kalau Pihaji Ada Lebih kurang 40 hari 40 hari Kok salah Mungkin Jadi Ini Kalau boleh Tahu Karena Perangkat Itu Tadi Untuk Berangkat Kesana Itu Jaran-jaran Kita Bisa Udah Berangkat Disana Ada Dua Tempat Haramain Yang Perlu Kita Kunjungi Dua Tempat Itu Masjid Nabawi Dan Masjid 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 Nah Jadi Masjid Nabawi Itu Bisa Kita Kunjungi Kita Bisa Salat Disana Nasbiyah Terukur Salat Itu Ada Namanya Salat Arbain 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 Ada Diasanya Lapan Hari Itu Oke Baru Dia Berpuluh 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 Berturut Berturut Lapan Hari Baru Kita Berangkat Kalau Di Gelombang Satu Kan Kemudian Dulu Hari Kesimilan Baru Berangkat Ke Mekah Berkali Boleh Silahkan Kalau Sambut Jadi Dia Berikan Kesempatan Sepuasnya Kepada Jamaah Untuk Bisa Berlama Lama Bisa Beribadah Baik Di Madenda Hama Pemengkak Jadi Sekitar 41 Hari Lebih Kurang Jadi Pemengkak Sekali Tapi Terasa Takana Kalau Misalnya Kalau Pertanyaan Terakhir Kalau Misalnya Ada Jamaah Di Meningga Di Makkah Selama Penyelenggaran Haji Itu Itu Emang Si Yang Meninggalko Dimakamkan Harus Dimakamkan Di situ Atau Boleh Bawa pulang Bawa pulang Bawa pulang Itu Anekdot Kita Orang Orang Tua Kita Dahulu Udah Tua Mau Juga Kemukah Ada Muka Mati Senan Mati 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 Masuk Ke Sergo Masuk Calur Capek Oke Siap Siap Semoga Awak Ambo Pribadi Dan Kawan-kawan Di Rumah Yang Alun Berangkik Haji Bisa Segera Dan Adora Saki Untuk Berbeda Haji Dan Terutamu Saratnya Yang terakhir Mampu 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 Tidak Hanya Dari Segi Biaya Kesehatan Dan Untuk Ditinggalkan Supaya Pak Pihaji Keluarga Di rumah Melarik Terima kasih Pak Dr. Anjus Haji Zilwadi Datang Podcast Langgam Semoga Banyak Hal Positif Yang Diam Dari Pembicaraan Singkat Kita Bersama Pak Haji Zilwadi Langgam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh